Intro Halo sope, suka film, gimana perasaan kalian hari ini? Mantap mantap kan? Di video kali ini kita akan rangkumkan sebuah film fantasi garapan Guillermo del Toro Film yang dirilis tahun 2006 silam memiliki cerita yang bagus dan ketegangan dari suasananya dapat digambarkan dengan jelas Sinopsis rumien geh, monggo Bercerita tentang Ophelia, seorang gadis jelmaan dari Putri Raja Bawah Tanah Dia berusaha kembali ke kerajaan melalui portal terakhir di dalam labirin Mampukah dia menjalankan tugas dan kembali ke kerajaan? Kita mulai ceritanya Berlatar di tahun 1944 ketika Perang Sipil berakhir Para pejuang yang tersisa bersembunyi di gunung dan masih berjuang melawan rezim fasis yang baru Pos-pos militer dibangun untuk membasmi pemberontak Film dimulai dengan sebuah cerita dongeng Dahulu kala, di dunia bawah tanah ada seorang putri yang bermimpi tentang dunia manusia Di mana ada sinar matahari, langit biru, dan busan angin Suatu hari, sang putri kabur dari para penjaga Setelah sampai di luar, cahaya matahari membutakan mata dan menghapus ingatannya Dia tidak tahu siapa dirinya dan dari mana dia berasal Dia menderita demam dan akhirnya meninggal Tapi ayahnya, sang raja bawah tanah Dia mengetahui bahwa jiwa sang putri akan kembali Mungkin di dalam tubuh lain dan tempat yang berbeda Scene berganti memperlihatkan Ophelia dan Carmen ibunya yang berada di dalam mobil Mereka tengah melakukan perjalanan menuju sebuah kem militer di desa terpencil Dalam perjalanan, ibunya yang sedang hamil merasa mual dan meminta turun dari mobil Ophelia ikut turun dari mobil dan menemukan sebuah potongan batu Dia memasangkan potongan batu tersebut di sebuah patung Terlihat seekor serangga yang keluar dari mulut batu tersebut Ophelia mengatakan kepada ibunya kalau dia melihat seekor peri Perjalanan kembali dilanjutkan Mereka semua sampai di sebuah kem militer dan disambut oleh kapten kem tersebut Dia adalah suami Carmen, Kapten Vidal Tapi dia bukan ayah dari Ophelia Ayah Ophelia sudah mati karena perang Ophelia yang keluar dari mobil, dia kembali melihat peri yang ia temui di perjalanan Peri tersebut terbang menuju hutan di samping rumah Ophelia yang mengikuti, disana dia mendapati sebuah labirintua Mercedes, pembantu di kem militer datang lalu menjelaskan kalau itu adalah sebuah labirintua Dan sebaiknya jangan masuk ke sana Nanti tersesat Seseorang memanggil Mercedes dan mengatakan kalau kapten membutuhkannya Mercedes membawakan makanan kepada kapten yang sedang mengatur strategi untuk menemukan para pemberontak Sedangkan di kamar Carmen, dokter Ferreiro memberikan obat kepada ibunya Ophelia yang tengah hamil Supaya dapat tidur dengan tenang malam harinya Mercedes mendatangi dokter dan memberi tahu kalau dia dipanggil oleh kapten Vidal Kapten menanyakan tentang keadaan istri dan anak yang sedang dikandungnya Dan dijawab kalau dia harus beristirahat karena dalam kondisi kehamilannya saat ini seharusnya dia tidak pergi jauh Beberapa prajurit datang dan mengatakan kalau ada pergerakan di gunung Mereka menangkap dua orang yang mencurigakan Kapten yang datang menanyai mereka Mereka hanya mengaku mencari kelinci di hutan Dengan tampang tak bersalah, kapten memukul kepala pemuda itu dengan botol sampai mati dan menembak ayahnya Ophelia yang tidur dengan ibunya terbangun karena mendengar suara Ketika dia mati, ternyata suara tersebut dari peri yang mengikutinya Ophelia menunjukkan sebuah gambar dari buku dongeng miliknya Dan peri tersebut berubah wujud seperti yang ada di gambar Dia menginginkan Ophelia untuk mengikutinya Mereka masuk ke dalam melabirin di samping rumah Sesampainya di tengah labirin, Ophelia turun ke bawah melalui sebuah tangga yang ada di sana Di sana ada monster yang menunjukkan beberapa peri Ya, dia adalah Faun Faun mengatakan kalau Ophelia adalah anak dari Raja Bawah Tanah Dia adalah pelayannya dan berkata kalau Raja telah membuka portal jalan untuk kembali ke dunia bawah tanah Dan yang di depannya adalah portal terakhir yang tersisa Faun memberikan buku kepada Ophelia dan menyuruhnya membuka ketika dia sendiri Buku itu akan menunjukkan apa yang harus dia lakukan Ophelia membuka buku tersebut tetapi tidak menemukan sepatah kata di dalam buku itu Faun dan para peri pergi meninggalkannya sendiri Pagi harinya mereka melakukan rutinitas seperti biasa Carmen mengatakan kepada Ophelia kalau nanti malam akan ada sebuah pesta dan memberikan sebuah gaun buatannya Sebelum mandi Ophelia membuka buku yang diberikan Faun Buku yang tadinya kosong terlihat mulai ada gambar dan tulisan Bunya datang dan menyuruh Ophelia memakai gaun buatannya Di dalam dapur Mercedes terlihat menyembunyikan sebilah pisau kecil Terlihat Ophelia yang datang memakai gaun yang diberikan ibunya Mercedes pun memerahkan susu untuk Ophelia Di sana Ophelia menanyakan kepada Mercedes apakah dia percaya tentang dongeng dan menceritakan tentang Faun Makhluk yang dia temui tadi malam Ketika perbincangan belum selesai kapten memanggil Mercedes dan menunjukkan gudang logistik Seorang prajurit menunjukkan kepada kapten kalau ada asap dari atas gunung Mereka bergegas menunggang kuda dan pergi ke gunung tersebut Di sisi lain Ophelia pergi ke dalam hutan sambil membaca buku yang diberikan Faun Terdapat sebuah dongeng yang mengantarkannya kepada sebuah pohon besar Yang sangat tua dengan ranting yang bengkok Seekor kata yang besar tinggal di dalam akarnya dan tidak akan membiarkan pohon tersebut tumbuh Dengan tiga buah batu ajaib yang diletakkan di dalam mulut kata lalu mengambil kunci di dalam perutnya Maka pohon tersebut akan tumbuh kembali Ophelia menanggalkan daun dan masuk ke dalam pohon tersebut Sementara itu kapten yang sudah sampai di sumber asap tersebut hanya menemukan bekas api unggun dan sebuah antibiotik Mereka turun kembali ke bawah dan terlihat beberapa pemberontak yang keluar dari semak-semak Kembali ke Ophelia yang masuk ke dalam pohon Dia bertemu dengan kata besar dan menjebak kata itu untuk memakan batu tersebut Kata yang kelaparan pun memakan batu yang ada di tangan Ophelia Dia memutakan sesuatu yang besar dan menjijikan Ophelia berhasil mengambil kunci tersebut dari lendir yang dikeluarkan oleh kata Keluar dari pohon, dia mendapati gaunnya yang sudah kotor dan jatuh Hujan pun turun Di sisi lain kapten tengah menyambut tamunya makan malam bersama Dalam ruangan, kapten memberikan kartu jatah logistik kepada mereka semua Beberapa orang mempertanyakannya dan dia menunjukkan sebuah antibiotik yang dia temukan di dalam hutan Kapten mengetahui kalau ada orang yang menyuplai logistik kepada pemberontak Mercedes pergi keluar untuk mengambil kayu bakar Dia melihat Ophelia yang pulang dengan baju kotor Ibunya memarahinya dan menghukumnya untuk langsung tidur tanpa makan malam Ophelia yang sedang mandi kembali didatangi oleh peri Sebelum tidur, dia pergi ke labirin dengan membawa kunci yang dia dapat sebelumnya Ophelia menyerahkan kunci tersebut kepada Faun Faun menyuruh untuk membawanya dan memberikan sebuah kapur tulis Tinggal dua tugas lagi yang harus dikerjakan oleh Ophelia Ophelia mempercayai kalau dirinya adalah putri dari Raja Bawah Tanah Tugas itu bertujuan untuk membuka portal untuk kembali ke dunia bawah tanah Pagi harinya, Ophelia kembali membuka buku crossroad Ketika dibuka, halamannya menjadi warna merah darah Dia kembali ke kamar dan disana ibunya sedang mengalami pendarahan Ophelia lari memberitahukan kapten Dr. Ferreiro menyarankan untuk ibunya tidur sendiri dan tidak diganggu untuk waktu yang lama Sementara itu, Ophelia berpindah ke ruang atas Disana, Mercedes menenangkannya Ophelia mengatakan kalau dia tahu Mercedes membantu pemberontak di hutan Setelah menenangkan Ophelia Dia pergi ke Dr. Ferreiro di dalam hutan dan bertemu dengan para pemberontak Faun datang ke kamar Ophelia dan menanyakan kenapa dia tidak menjalankan tugasnya Ophelia mengatakan kalau ibunya tengah sakit Faun memberikan akar pohon mandrik untuk ditaruh di bawah kasur ibunya Dan dia menyuruh untuk melakukan tugasnya sekarang Faun memberikan peri untuk memandunya Dia memperingatkan untuk berhati-hati Karena tempat itu sangat berbahaya Disana ada banyak makanan enak dan mewah Tapi, Ophelia tidak boleh memakan itu satupun Dan hidupnya tergantung pada tindakan itu Disisi lain, Dr. Ferreiro dan Mercedes sampai di markas pemberontak Mercedes memberikan sebuah surat yang berisi tentang rencana Kapten Vidal Di dalam rumah, Ophelia kembali membuka buku Crossroad Terlihat sebuah petunjuk untuk menggunakan kapur yang diberikan oleh Haun Kapur tersebut digunakan untuk membuka sebuah portal Ketika pintunya terbuka, dia harus menjalankan jam pasir Ada sebuah aturan, yaitu jangan makan apapun disana dan harus kembali sebelum jam pasir tersebut habis Ophelia mulai memasuki ruangan Terlihat makanan yang enak di atas meja Di bagian ujung, ada monster tanpa muka mematung Terdapat dua pasang bola mata yang berada di atas piring di depannya Lukisan di langit-langit memperlihatkan bahwa monster itu membantai anak-anak Dan banyak sepatu yang tertumpuk di dekat dinding Para peri menyuruh Ophelia untuk membuka lemari kecil Dengan kunci yang didapat dari kata di akar pohon Dia mengambil sebilah pisau yang ada di dalam sana Ophelia mulai tergoda dengan makanan yang ada disana Para peri sudah melarangnya, tetapi dia makan dua buah butir anggur Monster tersebut mulai bergerak dan bola matanya ditaruh di tangan Dan dia mulai mengejar Ophelia yang sedang menikmati anggur Monster tersebut menangkap peri dan memakannya Ophelia berusaha kabur kembali ke portal tempat dia masuk Tetapi, karena jam pasir sudah habis, portal tersebut tutup Ophelia berusaha menggabar kembali portal Sementara, monster itu terus mendekat Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil kabur dari monster dan kembali ke dalam kamarnya Pagi harinya, Ophelia menaruh akar pohon mandre ke dalam baskom berisi susu Dan meletakkannya di bawah kasur ibunya Dokter Ferrero yang datang mengecek kondisi ibunya mengatakan kalau dia sudah mulai stabil Di dalam hutan, terdengar suara ledakan Pasukan yang mengangkut logistik dengan kereta diserang oleh para pemberontak Ketika Kapten Fidel mengecek kereta, terdengar suara ledakan dari kam Pasukan yang tersisa mengejar ke dalam hutan Terjadi baku tembak antara pasukan dan para pemberontak Para pasukan berhasil menang dan menangkap salah satu seorang yang masih hidup dan dibawa ke dalam gudang Mercedes mencoba mencari tahu siapa yang tertangkap Dan ternyata, dia adalah adik dari Mercedes Dia pun diinterogasi oleh Kapten Fidel Malam harinya, faun kembali mendatangi Ophelia Dia mengatakan kalau ada sedikit kecelakaan dan membunuh dua peri miliknya Faun yang mengetahui hal itu marah karena Ophelia melanggar aturan Dia mengatakan kalau Ophelia tidak akan bisa kembali ke dunia bawah tanah Dan akan terkurung di dalam tubuh manusia selamanya Faun pergi meninggalkan Ophelia sembari mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dengannya lagi Siang harinya, Kapten memanggil Dokter Ferreiro untuk melihat keadaan tawanannya Kapten melihat botol antibiotik dari tas dokter tersebut dan pergi ke dalam kamarnya Dia melihat kemiripan antara botol milik dokter dengan milik pemberontak Berarti, Dokter Ferreiro selama ini membantu para musuh Sementara itu, tawanan tersebut meminta dokter untuk membunuhnya karena tidak tahan dengan siksaan Kapten Fidel mendengar suara dari kamar Carmen Dia menarik kaki Ophelia yang sedang melihat akar mandrik di bawah kasur Dia juga menyerahkan akar tersebut kepada Carmen istrinya Ibunya pun membakar mandrik dan mengatakan kepada Olivia bahwa semua hal gaib itu tidak nyata Ketika mandrik terbakar, ibunya merasakan kesakitan Kapten datang ke gudang dan memarahi Dokter Ferreiro kenapa dia membunuh tawanan Dokter mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya Kapten marah karena dia tidak mengikuti perintahnya Dokter Ferreiro ditembak ketika berjalan keluar dari gudang Dan mati secara perlahan Para pembantu mendatangi kapten Di dalam kamar, istrinya sedang melahirkan seorang bayi dengan selamat Tetapi, ibunya meninggal Setelah menidurkan sang bayi, kapten menanyakan kepada Mercedes Tentang penyusup yang dikatakan oleh tawanan sebelum mati Mercedes bersiap pergi karena kapten Fidel mencurigainya Dia berpamitan dengan Ovelia, tetapi Ovelia ingin ikut pergi bersama Mercedes Mereka berdua berjalan di hutan dan tertangkap oleh kapten Fidel beserta pasukannya Ovelia dikembalikan ke dalam kamarnya Sedangkan Mercedes dibawa ke dalam gudang Mercedes yang diikat, dia berhasil lolos berkat pisau yang disembunyikan di dalam bajunya Dia menusuk kapten dari belakang dan merobek mulutnya dengan pisau Dia pun lari ke dalam hutan Para pasukan mengejar dan mengempungnya, tetapi para pemberontak berhasil menyelamatkannya Faun kembali mendatangi Ovelia dan memberikan satu kesempatan lagi Dia memberikan satu tugas terakhir yaitu membawa adiknya ke dalam labirin Ovelia masuk ke dalam kamar dan terlihat kapten sedang menjahit mulutnya sendiri Ovelia mengambil adiknya perlahan Ketika tidak keluar, sebuah bom meledak di luar rumah Kapten yang melihat Ovelia mengejar dengan terhuyung-huyung Karena minumannya sudah dicampur obat tidur oleh Ovelia ketika kapten keluar menemui prajurit Ovelia lari masuk ke dalam labirin Sesampainya di tengah labirin, Faun meminta adik Ovelia Dia berniat menggunakan status darah adiknya untuk membuka portal Tetapi Ovelia menolak perintah Faun Di belakangnya, kapten datang dan mengambil adik Ovelia Ovelia pun ditembak oleh kapten Keluar dari labirin, kapten yang membawa anaknya sudah dikepung oleh pasukan pemberontak Dia menyerahkan bayi itu kepada Mercedes Pasukan pemberontak pun menembak kapten Di dalam labirin, Mercedes menemukan Ovelia yang sekarat Darahnya mengalir ke bawah Sebuah gambaran diperlihatkan Ovelia yang bangun bertemu dengan Raja Bawah Tanah Yaitu ayahnya sendiri Faun terlihat keluar dari balik yang kursi Film pun diakhiri dengan dongeng Dimana Putri Raja Bawah Tanah yang kembali ke kerajaan Dan memerintahkan dengan keadilan dan baik hati selama berabad-abad Film pun selesai Itu tadi rangkuman film Pen Selabirin Bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video lainnya Dan jangan lupa untuk Sukrek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!